Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Regina Puspitahan Lianda Asal sekolah Sema Negeri 2 Kalianda Kali ini kita akan melakukan pembahasan soal Matematika Wajib tentang turunan pertama dari fungsi aljabar Kita masuk ke soal yang pertama yaitu Tentukan turunan dari fx sama dengan 1 min x kuadrat Dikali 2x min 3 kuadrat Disini 1 min x kuadrat itu kita ibaratkan dengan u Sedangkan 2x min 3 kuadrat itu kita ibaratkan dengan v Kita tulis u itu sama dengan 1 min x kuadrat Maka u aksen itu sama dengan 2 pangkatnya turun Jadi 2 dengan turunan dari 1 min x itu adalah min 1 Jadi 2 kali min 1 1 min x nya kita tulis ulang Sama dengan min 2 dikali 1 min x V itu sama dengan 2x min 3 kuadrat Jadi v aksen itu sama dengan 2 nya turun Lalu 2x min 3 itu turunannya adalah 2 Jadi 2 dikali 2 kita tulis lagi 2x min 3 Selanjutnya yaitu v aksen x sama dengan u aksen dikali v Ditambah v aksen dikali u Kita masukkan nih U aksen itu tadi min 2 dikali 1 min x Nah lalu v nya itu sama dengan 2x min 3 kuadrat Ditambah v aksen itu sama dengan 4 2x min 3 Dan u itu sama dengan 1 min x kuadrat Kita sederhanakan bentuk-bentuknya menjadi 2x min 3 dikali 1 min x Dalam kurung min 2 dikali 2x min 3 ditambah 4 dikali 1 min x Tutup kurung Lalu selanjutnya yaitu 2x min 3 dikali 1 min x Dikali dalam kurung min 4 x ditambah 6 ditambah 4 dikurang 4 x Tutup kurung Maka hasilnya yaitu 2x min 3 dikali 1 min x dikali min 4 x ditambah 6 ditambah 4 dikurang 4 x Maka turunan dari f x sama dengan 1 min x kuadrat Dikali 2x min 3 kuadrat Itu sama dengan 2x min 3 dikali 1 min x dikali min 8 x plus 10 Kita masuk soal yang kedua yaitu Tentukan turunan dari fx sama dengan x plus 1 dikali x kuadrat min x plus 1 dikwadratkan Maka kita akan ketahui dulu rumus-rumus yang akan kita gunakan pada soal yang kedua ini Yang pertama yaitu jika fx sama dengan ax pangkat n Maka f aksen x sama dengan a dikali n dikali x pangkat n min 1 Jika fx itu sama dengan konstanta Maka f aksen x sama dengan 0 Lalu ada fx sama dengan a dikali v pangkat n Maka f aksen x sama dengan a dikali n dikali v pangkat n min 1 dikali v aksen V aksen merupakan turunan dari v Kita masuk ke pembahasan Fx sama dengan x plus 1 dikali x kuadrat min x plus 1 Lalu dikwadratkan Kita kalikan dulu x plus 1 dengan x kuadrat min x plus 1 Maka kita peroleh x pangkat 3 min x kuadrat plus x plus x kuadrat min x plus 1 dikwadratkan Maka hasilnya kita dapat x pangkat 3 plus 1 kuadrat X pangkat 3 plus 1 kuadrat ini kita ibaratkan u pangkat 2 Maka kita masuk ke turunannya f aksen x sama dengan 1 dikali 2 dikali x pangkat 3 plus 1 kuadrat Dikali turunan dari u itu sama dengan 3 dikali x kuadrat ditambah 0 Kenapa 0? Karena 1 itu merupakan konstanta Maka hasilnya 1 kali 2 yaitu 2 X pangkat 3 plus 1 kuadratnya hilang dikarenakan 2 dikurang 1 disambah dengan 1 Kalau pangkatnya 1 tidak usah ditulis Lalu kita kalikan dengan 3x kuadrat Di sini 2 dengan 3x kuadrat itu bisa kita kalikan Maka hasilnya 6x kuadrat dikali x pangkat 3 plus 1 6x kuadrat dikali x pangkat 3 itu hasilnya 6x pangkat 5 Ditambah 6x pangkat 2 dikali 1 itu sama dengan 6x kuadrat Maka kita peroleh hasil turunan pertamanya Dari fungsi fx sama dengan x plus 1 dikali x kuadrat min x plus 1 pangkat 2 Itu adalah 6x pangkat 5 plus 6x kuadrat Terima kasih telah menonton!